Balik lagi di apaan si Vidi TV Masih sama gue tentunya Dan balik lagi sama bapak Imo Indonesia siapa nama lu Jok Vidi Anud Skor Gimana kabar pak Alhamdulillah Jadi seperti biasa Sampai kemarin gue menanggapi Banyak requestan dari para audiens Katanya suruh Gue sama lu itu kembali mereview Tato Anak Band Anak Band yang ada Di seluruh dunia ini Kecuali Indonesia Soalnya kenapa Indonesia terlalu Betul, bukan kita tidak mau mereview ya Ya mungkin Sosok Band ini Udah familiar banget Kita juga kemarin udah sempet review beberapa personilnya Sama bapak ini Kebetulan kali ini Kita review sosok drummer Wah rasa mantep Nanti kita bahas sedikit bandnya Dan sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu semua pada lihat Jadi hari ini Gue akan mereview tato nya James Kecil From Asking Alexandria Ayah Ui 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 Terima kasih telah menonton 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 simbolnya itu tapi gue rasa ini belum jadi ya hingga detik ini yang gue lihat juga kuku yang kanannya sama ekornya itu belum jadi sakit pek, yang pertama sakit terus biayanya mungkin mahal banget, kan kalau di UK sana tapi mahal pek, biayanya gak kayak disini gitu kan, kadang-kadang kita kasih harga segini, bah bisa nego lagi gak bang Indonesia bro wajar, wajar Indonesia tapi kalau di UK, gak bisa kayak begitu kita yang malu malah, kita yang pengen punya karya tato tapi kita malah malu kalau bayarnya kurang gitu, budaya pek tapi balik lagi ke gambarnya ya menurut gue nih arsi raja terbaik sih, menurut gue karena memang dia satu tato artis pek jadi sama aja, dia main tebal tipisnya sama aja, bener gak sih? udah gitu, yang paling keren itu si lionnya itu selalu memegang pedang karena di Inggris itu sang raja lah memegang pedang kekuasaan wah tapi gokil sih, ini aneh kata jadi gokil pek dan lu ada keinginan gak sih bikin tato sebesar ini dirusuk lu, kelak? tapi gue gak kayak gitu, tapi lebih ke American style tapi pengen? pengen oh berarti lu jatohnya kayak Oliver Syke gitu ya samping-samping rusuknya itu yang American style gitu gayanya oh lebih ngeri setanik, setanik gitu ya oh dia tuh lebih ke satanik gitu kan memang ngeri juga ya John ya oke next kita ke ini kayak kerajaan yuk bener, kita ke kaki kanannya James Kessel ini last ya, terakhir ya kita simak di kaki kanannya dia balik lagi, oh tema potret-potretan gitu pek wajah, tapi ini gak begitu jelas gambarnya ya kalau misalnya ada yang bisa lebih menjelaskan tulis di kolom komentar ya pek ya gitu, jadi foto yang gue dapet ya memang seperti ini sama tim gue jadi gue rasa hampir penuh sih di kaki kanannya pek ya hampir deket lututnya ada, deketnya betisnya pun ada tapi ya gambarnya gitu kayak potret-potretan wajah gitu sih bener gak sih pek iya, kayak Spawn tau gak? oh iya, Spawn, bener nih kata dia film Spawn yang dari neraka lo tau gak? iya gitu, yang lu dikutuk terlahir dari neraka gitu iya bener-bener karakter itu iya karakter balik lagi black and grey black and grey bener gak sih? bener, Spawn nih ya tau aja nih orang nih overall dari semua Tato James Casios yang udah kita review lu paling suka yang mana John? yang lion wah banget wah jadi yang bagus kenapa lu bisa suka karakter ini John? jelasin John? karena lion itu mencerminkan di negara inggris raja ya betul, intinya yang pertama pertama dan untuk mencerminkan lion itu kerajaan ya kan dan arsirannya itu dapet yuk tipisnya dan struktur-struktur ini kan rumit nih betul, bener gak sih? bener? lu kan tukang Tato James? iya iya rumit banget sumpah, sumpah rumit banget dan bisa keluar gitu auranya bener gak sih? bener, bener tuang Tato artist yang the best iya apalagi dia rusuk dan dia memang garisnya soft banget kalo gua bilang sih gitu kan poin nilai 10-100 lu kasih berapa John? 100 lah gila ini mah karena apa? susah pak baru ini gua nge-review selama ini sama bapak ini ngasih nilai 100 lu John karena apa? dia struktur-struktur kayak gini nya tuh dan auranya itu dapet the king lion nya tuh dapet iya bener gak sih? the real the real iya bener dapet anjri bener-bener banget dapet dia kan pedangnya dapet kayaknya galaknya gitu dapet gitu datonya kalo gue gue pertama gue setuju sama dia gue setuju sama si bule karena menurut gue ini terbaik menurut gue karakternya terbaik banget dan gue sebagai Tato artist tuh lebih dari yang lain karena memang yang pertama besar dan ini project tahunan gua rasa ga mungkin sebulan dua bulan karena sakit banget biayanya pasti mahal banget dan shadingannya luar biasa menurut gue gitu pe gitu gue juga suka sama yang yang jesusnya itu yang gambar pertama kita lihat tadi yang gue kurang suka karena apa terlalu apa ya emang gue karakter gue tuh mau nyuruh tinta ga disini kalo gue ngelihatnya pertama begini pe arsiran sayapnya ini shading sayapnya ini menurut gue luar biasa banget lu mainin tebel tipis tinta disitu itu gue bilang kalo memang kulitnya ga putih perbandingannya agak sulit ini karena memang bonus dia kulitnya putih gitu kan dan kalo yang singa tadi sih gua kasih nilai juga sama sama boleh 100 tapi kalo yang ini gua kasih nilai 90 karena menurut gue tetap king lionnya itulah yang menurut gue terbaik gitu yes forever oke kelar kita bahas kita bahas sedikit tentang sosok drummernya Asking Alexandria ini Jon hmm menurut lu ah perubahan Asking Alexandria balik lagi kita bahas dari eee pos hardcore ya kan agak ke rock agak ke country juga agak ke country dan drummernya ini gue rasa harus menempatkan posisi sound kita bahas sedikit sound untuk soundnya ini agak menurun karena menurut gue kalo tetep di posisi dia yang pos hardcore itu dia ga akan balance ga akan balance nah walaupun gitarnya ini tapi memang soundnya masih sound yang lama nah gitu kan tapi udah agak dikurangin tebelnya jadi ga terlalu tebel dan dia harus ngikutin dong menurut lu apakah nyaman seorang James Cassius untuk dengan proyekan Asking Alexandria yang sekarang ini menurut lu Jon karena lu kan berkecimpung di dunia aliran musik yang sama Jon menurut gue sih nyaman aja ya karena profesional dan satu udah udah lama dan dari nol berjaya di Asking ngebangun Asking mungkin ya betul dan dia kan makin lama makin dewasa iya masa kita mau ngomongin musik Israel pengembangan karakter mungkin tetep tapi dengan nuansa musiknya pos hardcore ada betul betul memang iya tetep ada kok tapi yang akan ke country ya mungkin dari umur betul iya dia udah ga muda lagi yang pertama dan ga mungkin juga James Cassius tetep breakdown main-mainin sound-sound post hardcore nya agak-agak cepet gitu ngebeat gue rasa ga mungkin juga karena pertama usia terus juga tingkat kenyamanannya mereka tuh udah ga disitu Pe karena masanya yang udah happening itu udah berlalu bener ga sih? bener juga menurut lu tapi kira-kira sih Pe perubahannya Asking ini gue bilang ada plus ada minus bener ga sih? ada plus ada minus tapi gue tuh ga tau ya gue jujur gue lebih suka soundnya Asking yang sekarang kenapa ya? kalo gue denger-dengar dari lagunya yang pertama lebih soft udah gitu kalo yang dulu itu terkadang itu lebih ke distorsinya lebih kental distorsinya lebih kental lebih tebel kayak gue dulu kan bener dan udah gitu kalo bisanya untuk lagu-lagu yang sekarang itu bisa kita bawain kan kalo lagu-lagu yang Asking kayak jamannya Alirio jaman dulu kayak gitu agak susah Pe gue sempet coverin juga kan? iya bener coverin lagu-lagu Asking di Airbnb itu dan itu memang kalo kalo untuk komposisi anaknya jaman sekarang untuk tone musik untuk seperti yang Asking sekarang gue rasa lebih mudah easy listening bisa dibawain lebih easy listening kalo dulu kan emang harus dengan kemampuan susah susah kalo lu ga tau karakter musik Screamo kayak gimana berat berat jangan pernah lu ngulik ga akan bisa gitu loh iya ga akan bisa betul apalagi komposisi drumnya ini kalo memang drumnya ini kurang bisa mengerti breakdown segalanya ga bakal bisa ga bakal bisa ga bakal bisa soalnya emang kemampuan jam schedule itu mainin kayak begini tuh udah emang fasih banget Pe ketukan-ketukan gantungnya emang harus ada di most alcohol itu harus ada pasti pasti ada bener harusnya ada gitu kan dan kan itu ya emo aja dius ada kan? dius banget bukan ada lagi hampir semua itu ketukannya begitu gantung semua gantung semua tapi memang itulah emang karakternya Pe terus kayak red jam sweet the red jam sweet aparatus juga walaupun memang iramanya lebih soft dari musik-musik kayak post hardcore yang udah tapi mereka lebih soft gitu karena sound-nya sound rock gue bilang sih kayak gitu kan alami kena reject sama alami kena reject alami kena reject betul atau kadang lebih parah iya iya lebih ngebeat ngebeat sih lebih ngebeat gitu kan nah itu sama gitu terus sebelum gue tutup nih Pe ada yang mau lu sampaikan gak buat para face-nya asking dan ya gue thank you banget gitu kan udah pada nge-request kemarin itu mereka pada nge-request nge-DM gue katanya barang sama gue gini iya barang sama bule lagi nge-review tato sosoknya personil asking gitu berarti kalau memang nanti ada yang minta request lagi yang belum kita review adalah basisnya 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 sama vokalis skylight drive juga yuk oh iya itu belum silahkan Pe mungkin ada yang mau disampaikan buat para fans-fansnya asking ada di Indonesia sekali lagi Pe apa Pe fans-fansnya asking yang lu pertama kali denger skrimo di asking musik pertama kali yang final apa gitu ya final episode final episode yang air-airion betul beda sama sekarang karakternya gitu jangan sampai apa maksudnya lu ah gue bete lah lah jangan sampai gak dengerin lagi kan karya mereka yang baru karena apa karena tuh di band ini semakin lama semakin mendewasakan diri betul emang harus gitu mendewasakan diri bukan kita berarti akan balik ke tetep gitu dengan iya 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 kita akan mendewasakan diri dengan musik-musik yang lebih tetep ah tetep ya apa ah musiknya itu ya distorsinya tetep ya iya 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 memang benar memang tetep tetep dapet usia 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 mereka gitu kan sama aja mungkin segini aja Jon ini aja misalnya kalo ada saran kritik tulis di kolom komentar jangan lupa nanti bisa follow instagramnya kita-kita kalo mau DM DM aja bisa kita request bisa ke gue bisa ke bule bisa ke IG apaan Sini TV gitu kan jangan lupa dia baru kali ini kita serius ya iya 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 soalnya ngejar ini ngejar waktu pak ada kesibukan bapak ini gitu kan jangan lupa di like comment subscribe biar channelnya bergembang pokoknya penanti kita ketemu lagi see you di next video bye 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 bye